Assalamualaikum smartgen saya Kak Gulam dari Primagama Bintar Emerald saya mau menjelaskan bagaimana cara memilih jurusan yang tepat menggunakan aplikasi smartconsist Primagama jadi saya akan menjelaskan secara singkat saja jadi kamu hanya kirim rapot nilai kamu dari semester 1 sampai semester 5 kalau misalnya kamu punya ranking, tulis rankingnya kalau misalnya kamu punya prestasi di sekolah, juara, olimpiade atau apa tingkat nasional boleh dikasih tahu kita langsung saja ke output disini saya mau kasih contoh punyanya Ramasya Lestari Saraswati SMA Pembangunan Jaya misalnya dia pilih Universitas Pajajaran ya Pajajaran terus jurusannya Psikolog Psikolognya ini untuk yang IPA terus pilihan kedua Untirta dia milih misalnya teknik metalurgi kita lihat kita lihat ini kategorinya A2 C2 ini poinnya skor ini poinnya diusahakan harus ya bukan diusahakan poin yang lebih tinggi itu nomor 1 yang keduanya itu yang lebih rendah ini rata-ratanya ini time of service diharapkan milih di bawah yang 10 hari ini tingkat keketatannya yang semakin dia kecil semakin ketat nah ini gak terlalu ketat yang 12,82 ini PDS potensi daya saing jadi potensi daya saingnya kamu 82,95 86,03 ini udah mencukupi ya minimal saran kita itu adalah 70% ini baru secara nilai nah ini udah cocok ya secara nilai PDS nya kemudian ini nanti dijelasin aja kalau kamu ke primagama terus prinsip dasar pilihan ya kamu tiap baca sendiri kebutuhan portofolio tidak ada portofolio untuk UNPAD UNTIRTA juga tidak ada portofolio nah kita lihat indeks kewilaihan ini penting ya indeks kewilaihan itu penting jadi ini makin besar makin dekat berarti ya kayak UNTIRTA karena dia sekolahnya di Banten Tangerang berarti indeks kewilaihan lebih tinggi ya diutamakan yang jaraknya lebih dekat gitu ya indeks kewilaihan itu juga penting jadi makin besar indeks kewilaihan itu makin bagus itu berarti dia posisinya makin dekat dengan universitas yang kita pilih dia minta UNPAD dua calon mahasiswa ya UNTIRTA minta empat calon siswa nah untuk materi primer ya kecenderungan penguasaan materi primer jadi gini jadi kan universitas itu minta materi primernya apa yang harus diunggulkan terus materi sekunder apa yang diunggulkan untuk fisikolog UNPAD dia minta kimia biologi ya primernya sekundernya UNPAD minta bahasa Indonesia bahasa Inggris kalau UNTIRTA fisika sama kimia terus sekundernya UNTIRTA bahasa Indonesia bahasa Inggris nah ini kebiasaan bukan kebiasaan kebanyakan kayak gini terus berarti kamu harus pilih sesuai dengan nilai kamu yang paling bagus itu apa misalnya kamu kamu di fisika matematika berarti kamu cari jurusan yang mintanya fisika sama matematika gitu ya secara nilai ya secara nilai materi primer skor uji kamu itu 233,38 berarti minimalnya 200,505 berarti memenuhi ya priorititas tinggi nah ini 216 memenuhi prioritas rendah ya walaupun memang melebihi 200,05 berarti supaya dia prioritasnya tinggi harus 233 ini yang D4 sekarang yang untuk materi sekunder skor ujinya 120 ya untuk D4 minimal itu 100 ya yang UNTIRTA juga 120 memenuhi tapi prioritas rendah siswa yang saya presentasikan ini dia itu unggul di mata pelajaran primernya untuk mata pelajaran primer dia unggul di kimia sama biologi untuk sekundernya bahasa inggris jadi kalau misalnya kamu primernya di kimia biologi ini bisa di psikolog ya karena dia tadi psikolog bisa kimia biologi atau juga bisa di farmasi atau juga kedoktoran ya bisa kalau kamu unggulnya di fisika sama matematika kemungkinan kamu pilihnya lebih baik pilihnya di teknik jadi nanti kamu lihat aja di aplikasinya yang mana yang cocok buat kamu biar kamu itu gak nyari jarum jarum jerami jadi kamu bisa tahu apa yang cocok terus dari aspek nilai rataan untuk unpat belum memenuhi kurang 0,95 kalau untuk untirta memenuhi lebih dari 10,69 gitu ya nah ini adalah penjelasannya nanti nih kalau kamu karena terlalu banyak kalau dijelasin disini ya ini adalah universitas yang cocok buat kamu kalau misalnya bingung pilihan pertama ini pilihan kedua gitu ya kalau misalnya yang tadi kan kamu merasa kurang serak misalnya karena ada masalah ini nih belum menuhi kurang 0,95 yaudah kamu cari jurusan lain yang psikologi misalnya ini kan kurang 0,95 kita cari lagi misalnya pilihannya apa sih psikolog yang yang bisa memenuhi tapi yang IPA ya misalnya universitas 11 Maret ya nah ini 11 Maret oke kita lihat kategorinya A2 juga ya skornya masih tinggi nomor 1 masih harus lebih tinggi dibanding nomor 2 potensi daya saingnya 80,17 ya kita lihat langsung satu-satu langsung yang untuk poin 1 ya yang universitas 11 Maret tanpa tanpa folfolio terus indeks perlayahan yang lebih jauh ya tadi ya yang makin kecil makin jauh berarti terus 2 colon mahasiswa mintanya sama kimia biologi ya kita lihat skornya memenuhi ya 233 minimal 200,05 ya untuk psikolog UNS skor ujinya yang untuk UNS sama juga seperti yang tadi ya yang di UNPAT masih memenuhi nah yang tadi kan waktu kita pilih UNPAT tadi tidak memenuhi ya rataannya nah ini memenuhi ya jadi semua poin yang disini memenuhi nah itu bagus ya semua poinnya hampir semua poin oke cukup segini dulu ya selebihnya kalian bisa langsung ke primagama untuk menanyakan hal-hal yang lebih detail lagi oke assalamualaikum